Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas laporan praktikum Mata Kuliah Konservasi Tanah dan Air Perkenalkan, saya Anggun Haryati Mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor Tingkat 4A dengan NIRM 04117-0903 Pengamatan yang saya lakukan di Kecamatan Dramaga Petani masih melakukan kegiatan pengolahan lahan secara manual Kegiatan pengolahan lahan dengan menggunakan cangkul Berdasarkan programa Kecamatan Dramaga tahun 2020 Topografi lahan memiliki kemeringan 5-20% Iklim yang terdapat di Kecamatan Dramaga Tergolong iklim basah dengan klasifikasi iklim zona A Tekstur tanah yang terdapat di wilayah Kecamatan Dramaga ini Berupa lebih gemur dan mudah diolah Maka dari itu, pengolahan tanah yang dilakukan petani dengan menggunakan cangkul Dapat membantu mempertahankan struktur tanah Berbeda halnya apabila petani melakukan pengolahan tanah Menggunakan alat berat, contohnya traktor Karena hal ini dapat berpotensi membentuk lapisan tapak baja Sehingga dapat mengurangi lazu infiltrasi air Tapak baja ini dapat menyebabkan banjir dan erosi di wilayah Kecamatan Dramaga Karena menurut data programa Kecamatan Dramaga tahun 2020 Memiliki rata-rata curah hujan beberapa tahun terakhir mencapai 4.030 mm per tahun Maka dengan pengolahan lahan menggunakan cangkul yang dilakukan petani Selama ini sudah tepat Namun, dibalik itu Pengolahan lahan secara manual Akan menghasilkan produksi dengan memerlukan waktu yang lebih lama Dikarenakan perbedaan kapasitas yang relatif besar Antara tenaga manusia dengan tenaga mesin Untuk perhitungan upah tenaga kerja Di wilayah Kecamatan Dramaga ini Ditargetkan pengolahan tanah dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu Dengan upah tani 80.000 per hari untuk setiap orang Kapasitas petani dalam sehari dapat menyelesaikan 100 meter persegi Sehingga Satu orang dapat menyelesaikan pengolahan tanah seluas 1 hektare Dalam waktu 100 hari Sedangkan Target hanya 1 minggu Maka diperlukan 15 orang Untuk menyelesaikan pengolahan lahan dalam jangka waktu 1 minggu Untuk upah perorangan dalam 1 hari Yalah 80.000 Sehingga Untuk 15 orang Sebanyak 8.400.000 rupiah Cukup sekian Pembahasan laporan praktikum Kali ini Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh